Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu terkhusus masyarakat Desa Paseban Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan terupdate pada siang hari ini Hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 Bahwa inilah situasi di penyeberangan antara Paseban dan Pasir Mayang Yang pada malam hari tadi sekitar pukul 1.00 dini hari waktu Indonesia Barat Itu di penyeberangan ini Ponton Oleng Kemudian 4 buah truk pengangkut sawit terjun ke sungai Batang hari kemudian 1 orang dinyatakan hilang sampai dengan siang hari ini Informasi yang bisa kami dapatkan dari kabit Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebu Yaitu Saudara Antoni Faksi yang bisa saya hubungi pada siang hari ini Mengatakan bahwa hingga siang hari ini Tim Sar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kemudian TNI Polis serta masyarakat sudah berusaha Dan menyusur dan menyisir sungai Untuk mencari korban sekaligus Mengangkat daripada bangke-bangke mobil yang ada di sungai ini Dengan mendatangkan alat berat Akan tetapi sampai dengan saat ini Kami membacakan berita Untuk Saudara Jumianto sendiri Yaitu umur Jumino maksud saya ya Umur 48 tahun Warga desa Sungai Karang Itu belum bisa ditemukan Tentunya mudah-mudahan kita berdoa semuanya Untuk yang hilang bisa segera ditemukan Itu saja Salam